Ya kita ke informasi berikutnya pemirsa dua ekor ikan lumba-lumba masuk ke sungai Kualuh Labuan Batu Sumatera Utara. Kejadian ini menghebohkan warga karena baru pertama kalinya terjadi. Dan belum diketahui pemirsa penyebab dua lumba-lumba yang berasal dari laut ini tersesat ke sungai yang berair tawar. Ratusan warga yang tinggal di desa Kualuh Beringin, Kualuh Hulu, Labuan Batu Utara, berbonong-bonong menyaksikan dua ekor ikan lumba-lumba yang terlihat di sungai Kualuh. Warga heran hingga berusaha mengabadikannya sebab belum pernah terjadi sebelumnya ada ikan lumba-lumba asal air laut yang masuk ke sungai. Jika dilihat dari ciri-cirinya, lumba-lumba yang tersesat ke sungai ini merupakan lumba-lumba jenis punggung bungkuk. Namun hingga kini belum diketahui sebab pastinya mengapa ikan tersebut bisa terdampar di air tawar di sungai Kualuh. Setelah satu hari ditemukan warga di sungai Kualuh, kini kondisi kedua ikan mulai terlihat lemas, tidak melompat selincah saat hari pertama ditemukan warga. Sampai dengan saat ini, inilah agak sekitar lebih kurang satu kilometer dari kemarin sampai di lokasi ini. Ikan tersebut masih ada di sini, namun kelihatannya sudah agak lemas. Oleh karena itu, kami berharap kepada instansi terkait, dinas terkait, kiranya sesegera mungkin bisa turun ke lapangan meninjau keberadaan ikan lumba-lumba tersebut. Rencananya pihak BBKSDA Sumut dibantu warga akan mengevakuasi ikan lumba-lumba ini ke habitatnya di Laut Lepas hari ini. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Fahri Zal, Ainyus, melaporkan.